Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal batalnya penyelenggaraan acara desak Anies yang semula akan digelar di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Yogyakarta. Anies Baswedan mengaku timnya telah menyelesaikan serangkaian persyaratan sampai izin penyelenggaraan diberikan. Anies merasa heran lantaran persyaratan yang sudah dipenuhi dibatalkan di detik-detik terakhir. Anies mengaku tidak tahu alasan pencabutan izin tersebut, namun Anies menyebut pembatalan ini merupakan kepentingan pihak tertentu. Anies juga menilai ada kemunduran demokrasi di Indonesia. Bahwa izin yang sudah diberikan dibatalkan sehingga panitia harus mencari tempat baru. Ini bukan pertama kali, ini terjadi berkali-kali. Tapi kalau sudah ada izin berarti kan seluruh ketentuan sebenarnya sudah terpenuhi. Mereka tidak melihat ada masalah, seluruh persyaratan terpenuhi ya diberi izin. Sesudah itu kemudian ada yang level strategis, baru kasih instruksi. Kira-kira begitu logiknya. Nah justru ini yang menjadi masalah. Kapan kita mau maju demokrasinya? Terima kasih saja. selamat menikmati